Jadi kami PMI Kota Surakarta mewujudkan keinginan kami yang lama. Jadi saat ini kami punya mobil jenazah Mitsubishi L300. Tapi tentunya banyak keluarga-keluarga juga untuk penghormatan terakhir bagi keluarganya yang dipanggil Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Untuk itu kami PMI Kota Surakarta mudah-mudahan akhir bulan ini kami sudah bisa beroperasional. Kami menyiapkan satu unit mobil jenazah Alphard yang mana kami sistemnya adalah donasi. Jadi kami tidak akan mematok tarif, tapi tentunya silahkan mereka yang ingin menggunakan berdonasi berapapun untuk kepentingan kegiatan sosial pemanusiaan PMI Kota Surakarta. Fasilitas di dalam mobilnya itu apa saja Pak? Kalau sebelumnya kalau untuk mobil jenazah kan hanya drakbar di belakang itu istilahnya dibuatkan rail dan keranda. Atau kalau mau pakai peti jenazah juga berarti kan tanpa keranda. Itu saja sebetulnya, cuman karena kami kepengen banyak keluarga juga yang ingin memberikan penghormatan terakhir yang terbaik bagi keluarganya yang dipanggil Tuhan kami siapkan dengan mobil jenazah. Karena di Jawa Tengah saat ini kan belum ada kami kemarin waktu beberapa keluarga kepengen mobil yang agak bagus harus pinjam ke Jakarta. Nah untuk itu makanya kami menyiapkan untuk Jawa Tengah. Boleh tahu Pak itu berapa, apa ya istilahnya, investasinya itu berapa Pak? Tadi kami tidak beli mobil baru memang, kami membeli mobil tahun 2012 harganya sekitar Rp300an nanti dengan kelengkapannya mungkin Rp300an. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.